Shalom, selamat pagi, yuk kita menyembah Tuhan ya, haleluya. Penghormatan kepadamu ya Allah ku, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah ku, Tuhan kau lah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kau lah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Tuhan kau lah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus kau lah perlindunganku, engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah ku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah ku. Kepadamu ya Allah ku. Kepadamu ya Allah ku. Pujian penyembahan itu melembutkan hati kita, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga hati kita akan bisa menjadi seperti tanah yang subur. Jadi ketika Tuhan berbicara kita mudah menangkapnya ya kita menjadi orang yang peka. Sangat menarik kalau baca firman Tuhan ya ada dua cara pandang ya. Saya ingat ketika banyak yang namanya pelatihan manajemen atau self development, pengembangan diri. Yang membuat seorang itu mau bergerak adalah kalau dia punya dream ya, punya impian. sesuatu yang dirindukan, yang diinginkan, tapi bisa juga karena nightmare ya. Nightmare itu mimpi buru, sesuatu yang ditakutkan. Ya jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bisa karena kita tidak ingin sesuatu terjadi, atau karena kita juga punya satu keinginan, kerinduan, satu impian, satu dream. Nah dalam tahap tertentu dua-duanya itu ya perlu ya. Kita yang bekerja, kita kerja dengan baik karena kita tidak ingin kondikte kita ya. Apa istilahnya ya, penilaian karya hasil performa depresial kita itu jangan sampai jelek. Kalau jelek nanti pengaruh ke bonus, pengaruh kenaikan gaji dan sebagainya. Atau lebih fatal lagi jangan sampai dipecat ya. Nah bisa saja kita bekerja karena alasan itu, tapi ada lagi sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Yaitu karena kita merindukan sesuatu yang baik, kita tahu kalau kita kerja dengan baik nanti ada bonus dan kita akan enjoy menikmati pekerjaan ini, maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi ada dua pendorong ya. Sesuatu yang membuat kita tuh mau bergerak itu karena kita menginginkan sesuatu, atau bisa juga karena kita takut ya, jangan sampai terjadi sesuatu. Kalau kita baca kisah Ayub misalnya ya, ini orang kaya. Di Ayub Pasal 1 dikatakan dia orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan, dia punya 10 anak ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau dia punya 7.000 ekor kambing domba, dia punya 3.000 ekor unta, dia punya 500 pasang lembu, dia punya 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua di sebelah timur. Ini ideal sekali ya. Siapa yang gak mau seperti ini ya? Kaya, pengusaha, terus punya anak laki-laki, anak-anak perempuan. Kemudian dia juga punya properti yang luar biasa, dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, lalu ada 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang ini menjadi orang yang paling kaya dari semua di sebelah timur. Ini sih ideal sekali ya. Siapa yang gak mau seperti ini? Orang kaya, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya pegawai banyak, punya perusahaan yang besar dan makmur, lalu hidup jujur. Artinya dia bayar pajak dengan benar, dia memperlakukan karyawannya juga dengan benar, lalu dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Jadi ini sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, Ayub ini hidup dalam ketakutan. Dia punya nightmare ya, dia punya sesuatu yang dia gak inginkan, mimpi buruk mungkin yang dia hindari. Karena dikatakan bahwa anak-anaknya yang laki-laki ini, 7 orang, mereka selalu membuat pesta bergiliran. Jadi kalau setiap hari misalnya masing-masing buat pesta, ya jadi Senin sampai Minggu, ya terus ganti-gantian. Di ayat 4 dikatakan seperti itu, yang anak-anaknya laki-laki ini mengadakan pesta menurut giliran, lalu ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Lalu ayat 5 ya, ini perhatikan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Kesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub ini takut akan Tuhan, tapi juga hidup dalam kekhawatiran. Dia tidak tercatat mengajar anak-anaknya, tapi dia lebih memilih begitu anak-anaknya sudah selesai pesta, dipanggil, dikuduskan, lalu Ayub itu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi ini kayak nyogok Tuhan. Ya Tuhan, ini akulah yang mempersembahkan korban ini sebanyak jumlah anak-anakku ini. Mungkin saja mereka kilaf, mereka berbuat dosa, dan tanpa sadar telah mengutuki Tuhan dalam hati. Tidak ditunjukkan bahwa Ayub mengajar anak-anaknya. Kalau kita orang tua, kita perlu perhatikan ini. Waktu anak-anak kita masih kecil, memang ada waktunya kita mungkin menggendong, membelai mereka, tapi ketika mereka mulai bertumbuh, kita juga mulai mengajarkan apa yang baik, apa yang harus dilakukan. Alkitab berkata, kalau seseorang tidak menggunakan tongkat, ia benci kepada anaknya. Atau seorang yang tidak menghajar anaknya pada waktunya, pada waktu yang tepat, artinya bukan sembarangan saja, bukan pelampiasan emosi, karena jengkel, kesel, bukan seperti itu. Tapi karena kita tahu ini perlu tongkat didikan. Nah, kalau kita tidak buat itu, kita mencelakakan atau menjerbuskan anak-anak kita. Ayub ini mungkin saking sayangnya sama anak-anaknya, jadi tidak tercatat dia menegur. Ini sama seperti Imam Eli. Imam Eli itu membiarkan anak-anaknya bertumbuh di dalam pelayanan itu, dan tidak pernah ditegur. Kalau kita baca di surat Samuel, itu Samuel dititip oleh ibunya, yaitu Hana, untuk sekolah di bawah pendidikan Imam Eli. Sementara Imam Eli punya anak-anak itu orang-orang Dursila. Mereka korupsi, mereka makan persembahan yang mustinya tidak boleh, mereka tidur dengan wanita-wanita yang melayani di sana. Dikatakan kacau sekali, tapi tidak kelihatan Eli itu menegur dengan keras. Dan akibatnya anak-anaknya ya tidak jadi. Nah, di Ayub 3 ini lebih jelas ya, bahwa Ayub hidup dalam ketakutan. Ayub 3 ayat 25. Dikatakan di sini bahwa, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi ini mimpi buruknya Ayub. Ya, nightmare. Dan itu terjadi. Ya. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kan seseorang itu mau mengejar satu sasaran, karena bisa jadi karena dia menghindari mimpi buruk yang dia tidak mau alami. Nah, ini seperti Ayub. Tapi, justru yang ditakutkan itu yang jadi. Nah, belakangan setelah Ayub mengenal Tuhan lebih jauh lagi, dan dia menyesali semua hal yang dia kenal tentang Tuhan ternyata itu tidak tepat. Ya. Dan dia bilang di pasal terakhir kitab Ayub. Ayub 42, air 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi, kemungkinan dalam bayangan Ayub ini, Tuhan ini mungkin, ya dia nggak lengkap pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi, dia seperti, seperti saya bilang tadi ya, menyogok Tuhan, baik-baikin Tuhan dengan persembahan supaya kalau anaknya berbuat jahat, tolonglah diampuni ya. Memang ada namanya doa syafaat ya. Kita berdoa untuk seorang yang mungkin kita tahu dia nggak benar, kita doakan. Tapi itu supaya dia berubah. Itu doa syafaat. Juga bagian dari orang tua ya, untuk mendoakan anak-anaknya, supaya berubah ya. Supaya dalam tuntunan Tuhan. Tapi, kembali ke soal sasaran yang mau dicapai, sangat baik kalau diantara sekian banyak alasan kita mengejar sesuatu, itu karena kita punya dream ya. Punya sesuatu yang baik yang sedang kita kejar. Yang kita inginkan. Sama juga dalam melayani Tuhan. Ya. Kita kenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh kasih. Dan karena itu kita ingin menyenangkan Dia. Kita ingin bergaul dengan Dia. Ya. Ketika kita bawa persembahan kita, kita bukan karena takut. Nanti kalau nggak beri persembahan, kita akan terkutuk. Yang banyak. Mungkin sebagian kita pernah dengar ya. Kadang-kadang kalau dipakai maliaki pasal tiga itu, kena kutuk karena tidak membayar persepuluhan. Ya. Ada banyak hal yang perlu dipelajari memang di ayat-ayat tersebut. Pertama itu memang konteksnya di perjanjian lama ya. Dan segala kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Kalau kita baca di kitab Galatia ya. Kutuk itu sudah dikantung di kayu salib. Tapi mengapa kita tetap memberi ya di zaman sekarang ini? Karena ada hukum menabur dan menuai. Itu nggak pernah dihentikan. Selama bumi masih ada, apapun yang kita perbuat kita akan tuai. Jadi kalau kita menabur pekerjaan baik, kita akan menuai hasil yang baik. Kita menabur juga dalam pemberian. Karena dalam pelayanan ya butuh biaya operasional. Di gereja misalnya. Kita bisa menyebutnya dalam bentuk persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, janji iman, persembahan khusus, ucapan syukur, dan macam-macam ya. Tapi biar motivasi kita beri itu bukan karena kita takut. Kalau kita nggak beri nanti kita terkutuk. Bukan seperti itu. Tapi kita beri karena kita mengasihi Tuhan. Kita tahu kita sedang menabur. Seorang petani itu kalau dia menuai, dia dapat hasil tuayan, dia ngerti bahwa kalau dia mau berkembang, atau dia mau jalan tetap usahanya ini, dia mesti menabur lagi. Walaupun mungkin tuayan dia belum banyak, tetap dia mesti sisihkan untuk ditabur. Dan dia mesti hati-hati untuk memilih tanah yang baik, supaya taburannya itu dia bisa harapkan semuanya bisa menghasilkan. Dia perlu siapkan tanahnya, dia jaga sehingga pada musim menuai, dia bisa menuai banyak. Dan waktu dia sudah menuai banyak, dia sisihkan lagi sebagian untuk dia tabur. Dan dia ngerti dia pasti menuai. Karena dia menabur. Nah prinsip ini yang harus ada ya, dalam hidup kita ketika kita melayani. Itu bukan karena kita takut, nanti kalau kita nggak melayani Tuhan marah, lalu kita kena malapetaka, kita masuk neraka. Ya nggak seperti itu. Motivasi kita melayani itu karena kita tahu dia mengasihi kita. Dan ada reward waktu kita melayani. Kita sedang menabur. Dan waktu kita melayani, kita bertumbuh secara rohani. Waktu kita bertumbuh secara rohani, kita semakin kenal hukum-hukumnya Tuhan. Ada banyak privilege yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang melayani dia. Bahkan dari perjanjian lama itu sudah jelas. Dikatakan bahwa kalau kita melayani Tuhan, ada perbedaan ya. Antara orang-orang yang melayani Tuhan, yang kenal Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengenal dia. Di Malaiki Pastel 3, ayat 16 dikatakan, Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis dihadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17, Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lalu ayat 18, Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah atau melayani Tuhan. Orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini janji Tuhan. Jadi, Ketika kita melayani, kita perlu sadar, lebih sadar akan kasih Tuhan. Karena coba renungkan ya, Yohanes 3, 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, Paulus juga mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana akan mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, itu ada di rumah 8 ayat 32. Nah, Jadi, kita sadar bahwa Tuhan mengasih kita. Lalu, kita melayani dengan penuh sukacita. Karena kita tahu, kita dikasih oleh dia. Kita melayani bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang apa ya, istilahnya, seperti yang Ayub buat itu, nyogok Tuhan gitu. Tidak begitu. Kita ngerti, kita anak-anak Allah, kita sudah diterima oleh dia, lalu kita ungkapkan rasa syukur kita lewat cara melayani dia, mengerjakan apa yang dia percayakan untuk kita lakukan. Entah dalam gereja, atau dalam pelayanan lainnya, atau mungkin dia di kantor juga tempat kita bekerja. Jangan lupa, itu bagian dari rencana Tuhan. Ketika kita berada di satu tempat, kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan, saluran kuasa Tuhan. Kita, setidaknya kita bisa berdoa, dimana kita bekerja, kita berusaha, sebab firman Tuhan juga berkata di kitab Yeremia, kesejahteraan tempat dimana kamu ada, di kota kamu, di lingkungan kamu, di pekerjaan kamu, di rumah tangga kamu, kesejahteraan tempat itu, menjadi kesejahteraan kamu. Kamu akan nikmati itu. Ya, karena itu dengan mindset yang seperti ini, kita bisa menikmati setiap bagian hidup kita. Tidak terpaksa dalam melayani, tapi kita lakukan dengan sukacita, karena Tuhan mengasih kita. Amin.